Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanih asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu ad-da'i ila rizwani Fasalawatullahi wassalamu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ikhwati fila azani allahu ta'ala wa iya kum jamiyan para pemirsa salam TV dimanapun antunan berada bapak dan ibu ikhwan dan akhawat senang sekali rasanya kembali bertemu dengan seluruh pemirsa dan seluruh penonton dimanapun antun berada kita akan kembali melanjutkan kajian kita kajian kitab syarah al-aqidah al-wasadiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaybin rahimahallahu ta'ala rahmatan wa asyadatan pada pertemuan kita yang singkat ini kita akan kembali melanjutkan ya terkait dengan kajian kita pada episode yang lalu itu sudah kita bahas tentang ayatu sifatul maji' wal iqtiyan yaitu ayat-ayat yang menetapkan tentang sifatul maji' bahasanya Allah SWT lakala pada hari kiamat atau di akhirat ya di akhirat maksudnya Allah SWT lakala akan mendatangi hambak-hambaknya sifatul maji' wal iqtiyan nah itu sudah kita sampaikan beberapa dalil ya Asyih ibn Uthaybin rahimahallahu sebagaimana dikatakan oleh Asyih Muhammad ibn Salih al-Uthaybin rahimahallahu menjanjikan ada empat ayat terkait dengan itu pertama yang sudah kita bahas ada Al-Baqarah 210 tidaklah mereka menunggu kecuali hanya kedatangan kecuali hanya kedatangan Allah dalam naungan minal gamami dari awan atau kabut putih dan para malaikat juga turun dan diputuskanlah segala perkara yang menjadi saksi bahasan kita dari ayat yang mulia ini adalah kata-kata bahwa Allah datang jadi ada sifatul maji' bahasanya Allah SWT lakala akan datang nanti pada apa namanya ini pada hari akhirat atau hari akhirat demikian kemudian dalam surah Al-An'am ayat 158 Allah SWT lakala juga mengatakan tidaklah mereka menunggu kecuali hanya kedatangan kecuali hanya kedatangan pada kecuali hanya kedatangan para malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbu hay Muhammad atau kedatangan sebagian ayat-ayat tanda-tanda Rabbu begitu Al-An'am 158 yang menjadi saksi bahasan kita juga adalah an-ya'diyah itu ya aw-an-ya'diyah aw-ya'diyah Rabbuka itu jadi ada sifatul itiyan lillahi tabaraka wa ta'ala nah demikian itu dua ayat sudah kita sampaikan Al-Baqarah 210 Al-An'am 158 sekarang kita lihat akan ayat berikutnya sebenarnya ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu tapi karena keterbatasan durasi waktu-waktu itu jadi tidak bisa kita tidak bisa kita tuntaskan ya tidak bisa kita tuntaskan masalahnya begitu kita lihat Al-Ayatu Thalitha ayat yang ketiga Qauluhu Ta'ala firman Allah ayat yang ketiga untuk menetapkan sifat Al-Majik wal-Itiyan jadi ini ayat yang ketiga berarti nanti terakhir akan ada satu ayat terakhir untuk menetapkan sifat Al-Majik nanti baru kita beralih atau bergeser ke judul atau tema yang lain Al-Ayatu Thalitha ayat yang ketiga Qauluhu Ta'ala sekali-sekali tidak apabila di bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan datanglah Rabmu dan para malaikat bersaf-saf begitu ya jadi dikatakan kalla itu sekali-sekali tidak ini untuk peringatan sekali-sekali tidak peringatan itu namanya seperti ala juga ala bidhikirillahi tatumai idnul qulub mumpamanya ketahuilah ini peringatan kan ketahuilah sekali-sekali tidak ini peringatan kan demikian wa qauluhu dan wa qauluhu dan firman Allah idha dukkati al-ardu dakkan dakka apabila bumi digoncangkan kapan itu terjadi hadayumul qiyamah pada hari kiamat tentunya wa akadahada dakka li'adhamatihi li'annaha taduku al-jibala wa sya'aba ya dan Allah ma'azamu wa jalla me apa namanya ini mentaukitkan ya goncangan ini kenapa li'adhamatihi karena dahsyatnya goncangan itu jadi kan kita lihat kalau di ayatnya itu kalla idha dukkati al-ardu dakka dakka begitu dia jadi ditaukidul lafzi namanya lafaznya diulang kembali ya jadi itu menunjukkan dahsyat sekali berarti ini iya li'annaha taduku al-jibala wa sya'aba karena goncangan itu akan menggoncang yang namanya gunung-gunung dan bukit-bukit wa kulu sya'in yudaku dan segala sesuatu akan digoncangkan hatta takun al-ardu kal'adhim ya sehingga bumi itu seperti kulit ya ya al-adhim itu lejalat al-jildu al-jildu itu ya seperti apa yang namanya udah digoncang gitu ya seperti kulit dia jadinya begitu Allah SWT mengatakan lalu Allah ratakan bumi itu serata-ratanya engkau tidak melihat padanya ada yang bengkok ada yang tinggi artinya rata gak ada yang bengkok gak ada yang tinggi gak ada yang rendah gitu rata begitu semuanya ya dalam surah toha ayat 106 107 lalu Allah ratakan bumi itu serata-ratanya engkau tidak akan melihat padanya tempat yang tinggi tidak pula tempat yang rendah tidak ada bengkok tidak ada yang tinggi rata semuanya ya kalau sekarang mah kalau kita lihat bumi ini kan ya apa ya bermendaki ada bukit ada turun gak rata lah gitu kan begitu berkata Allah SWT ya itu tadi lalu Allah ratakan bumi itu serata-ratanya engkau tidak melihat tempat yang tinggi tidak pula yang rendah tidak pula bengkok dan seterusnya dan seterusnya surah toha ayat 106 sampai 107 dan kemungkinan juga bahwa pengulangan kata-kata dakka itu maksudnya takasian agar menjadi pelajaran agar menjadi apa ya menjadi satu apa ya teguran gitu takasian itu artinya kita agar menjadi ikutan kita akan menjadi pelajaran kita lah takkidan itu bukan sebagai bentuk penguatan katanya ada mengatakan demikian jadi pengulangan dakka itu dua kali menunjukkan sebagai satu pelajaran bagi kita pelajarannya apa dakkan bakdadakin gitu jadi goncangan setelah goncangan jadi menjadi pelajaran betul bahwa memang orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan banyak ibadah yang benar kepada Allah ya beribadah dengan ikhlas mengikuti sunnah Nabi SAW maka dia akan berbahaya ya menghadapi goncangan yang begitu sangat dahsyat nantinya jadi apa ya kalau kita lihat umpamanya kalau apa satu kita katakanlah banjir ya satu banjir itu kalau umpamanya dia pelan-pelan banjirnya gimana kita kalau pelan-pelan banjirnya itu kita akan ini ya akan akan semakin terasa kan tenggelam sikit tenggelam sikit makin kita rasanya sedih kali gitu tapi kalau sekali jek gitu kan sekali apa ya sekali begitu aja tenggelam udah selesai kan kita gak terlalu sedih kali memang sedih ya tapi udah berakhir begitu sangat cepat gitu kan tapi kalau dia sikit-sikit tenggelam sikit-sikit kita makin waduh sikit lagi sikit-sikit makin terasa kita gitu kan ah demikian ya jadi ini sebagai bentuk apa ya jadi kalau kita guncangannya guncangannya makin keras makin keras kita pun terasa semakin terasa kita semakin apa ya semakin bisa kita ambil pelajaran lah ah demikian ya kalau kita punya modal ya ada modal kita lalu kita rugi pekan ini kita rugi ya pekan depan tanpa rugi gitu itu makin terasa betul kita apa namanya ini karena setiap saat berkurang modal kita gitu kan tapi kalau dia kurang hilang gitu aja kita mungkin terasa tapi ya gak ini kali gitu kan karena dia sekaligus tapi kalau dia sikit-sikit ini berbahaya sekali dan ini menyakitkan ah demikian makanya kan kalau orang menyiksa disiksa itu kan pelan-pelan supaya dia betul-betul terasa siksaan itu kalau dia dibunuh gitu aja udah selesai gitu kan ah demikian jadi maksud saya bahwa yang disampaikan disini ya ada dua tinjauan kata para ulama kenapa daka itu dua kali diulang satu tinjauannya adalah karena ingin menunjukkan kedahsyatan goncangan itu tapi ada mengatakan menunjukkan akan sebagai bentuk pelajaran ah begitu ikhwati billah berkata Allah SWT ini dan Allah SWT berfirman dan datanglah Rabbu wal-Malaku dan Malaikat bersaf-saf ini menjadi saksi bahasan kita di rakyat ini kan kata-kata datang Rabbu wal-Malaku dan Malaikat sofan-sofa bersaf-saf pada hari kiamat datang Allah SWT dengan para Malaikat setelah bumi digoncangkan dan diratakan dan manusia pun semua dikumpulkan yang disebut dengan padang mahsyar itu datang Allah untuk memutuskan segala perkara diantara para hamba-hambaknya karena manusia akan berkumpul dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir dari Adam AS nanti sampai ujungnya kita gak tahu siapa manusia terakhir yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini dan Malaikat Al disini Lil'umum jadi walaupun mungkin bentuknya mufrat tapi Al disini Huna Lil'umum untuk umum jadi Alif Lam itu fungsinya adalah Lil'umum untuk supaya semuanya masuk yakni dan semua Malaikat yakni dan Malaikat turun ke bumi satu sob di belakang satu sob lagi berbaris-baris jadi ada sob pertama sob kedua sob ketiga dan seterusnya dan seterusnya sebagaimana datang dalam sebuah riwayat turunlah Malaikat Dunia itu melalui mereka bersaf jadi Malaikat Dunia turun mereka bentuk saf di belakang mereka ada Malaikat Langit Kedua karena kan Langit Pertama disebut dengan Langit Dunia kemudian urutan berikutnya Langit Kedua Malaikat Langit Kedua yang Ketiga Malaikat yang Ketiga dan di belakang Malaikat yang Kedua ini Malaikat Langit Kedua akan ada Malaikat yang berada di yang berada di Langit Ketiga dan seterusnya dan seterusnya dan begitu selanjutnya ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Adam mengatakan meskipun ini Mokuf katanya di apa sampai kepada Ibn Abbas ya tapi Ad-Dahabi mengatakan Isnaduhu Qawiyun ya ini sanatnya kuat wa roahu Ad-Dara Qutini juga ini dari Imam Ad-Dara Qutini meriwayatkan Ad-Darimi maksud saya Afwan bukan Ad-Dara Qutini Al-Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dalam kitabnya Radu'al Jahmiyah dan dan juga I Suyuti dalam Durul Manfur dan juga apa namanya ini Li Abdi Hamid ya Ibni Abid Dunia dan Ibni Jarir Ibni Mundur Ibni Hatim wal Hakim dan Ibni Abbas jadi ada ada beberapa ulama yang meriwayatkan tentang masalah ini intinya bahwa para malaikat itu akan datang bersama dengan Allah Datang ya di bersaf-saf ya datang bersama Allah dan mereka bersaf-saf jadi ada malaikat pertama yang ada langit dunia kemudian langit kedua ketiga dan seterusnya karena ada tujuh lapis langit kemudian dilanjutkan apa namanya ini ke ayat yang keempat jadi intinya berarti ayat yang ketiga ini ya secara totalitas menjelaskan bahwa Allah memang pada hari kiamat akan datang ya untuk memutuskan segala perkara yang terkait dengan hambanya ya ini terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22 jadi ya tinggal kita imani aja sebenarnya kita imani ya kita yakini kita apa namanya ini harus kita benarkan bahwa memang itu akan terjadi nanti pada hari kiamat ya ketika manusia dikumpulkan padang masyar maka Allah akan datang untuk memutuskan segala perkara yang terkait dengan hamba-hambanya bagaimana ustaz datangnya segala macamnya ini gak bisa dibahas ya kalau sudah mengenai bagaimananya kalau kita makna datang tahulah kita tapi kalau bagaimana dengan Allah karena kita tidak punya impu yang cukup tentang hal itu ya cukup kita imani saja sebagaimana dikatakan oleh Allah itu ya ayat yang ketiga jadi intinya bahwa Allah akan datang bersama dengan para malaikat pada hari kiamat untuk memutuskan segala perkara yang terkait dengan terkait dengan para hamba-hambanya ayat yang keempat ayat yang keempat ayat yang keempat terkait dengan penetapan sifatul majik wal itian dan pada hari langit hancur dan pada hari langit hancur dengan mengeluarkan kabut putih dan turunlah malaikat secara bergelombang atau berkelompok begitu kita rehat dulu ya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim ikhwati fillah nah sekarang kita lihat akan dalil berikutnya yaitu ayat yang keempat sebagaimana dijanjikan oleh syekhul islam bahwa beliau menurunkan empat dalil untuk menetapkan sifatul majik lillahi tabaraka wa ta'ala alayatul rabiah ini ayat yang keempat adalah terdapat dalam surah al-furqan ayat yang ke-25 wa yawma tashakakus samaa'u bil gamami wa nuzzilal malaikat tutan zila pada hari pecahnya langit ya yang mengeluarkan awan putih wa nuzzilal malaikat tutan zila dan malaikat pun turun secara bergelombang begitu al-furqan ayat 25 maksudnya bagaimana ya'ani udhkur yawma tashakakus samaa'u bil gamam ingatlah ketika bumi itu dipecah ketika bumi itu pecah mengeluarkan al-gamam yaitu mengeluarkan kabut kabut putih begitu wa tashakakku abalagu min tansakku kata tashakak ya jadi ungkapan Quran ini memilih kata tashakak gitu kan al-Quran mengatakan tashakakku tashakak itu katanya lebih lebih apa lebih mengena daripada tansakku jadi tansakku itu terbelah kalau tashakak itu pecah gitu ya li'anna dhahi raha tashakakak syai'an fa syai'an karena secara zuhirnya langit itu pecah sedikit demi sedikit dia terbelah dulu ya sedikit demi sedikit akhirnya pecah nah gitu jadi begitu apa namanya ini urutannya sehingga memang kata tashakak itu lebih mengena daripada kata tansakku gitu karena memang tashakku itu maksudnya adalah terbelah dia sedikit demi sedikit akhirnya pecah nah demikian keluarlah kabut yang putih ini dan dia apa namanya ini mengeluarkan ya asap yang membumbung jadi seperti asap asap putih yang membumbung gitu yang ba'i su syai'an fa syai'an yang dia naik sedikit demi sedikit yang kita bisa bayangkan kalau gunung meletus gitu kan gimana coba akan ada guguran awan panas ya akan keluar itu membumbung asap membumbung dari dalam perut bumi itu dari lapanya dan segala macamnya gitu kira-kira jadi nanti ketika langit itu pecah dan dia akan terbelah sedikit demi sedikit akhirnya pecah dan itu keluar katanya asap putih disitu jadi asap yang membumbung tinggi dan yang ba'i suya'an fa syai'an dia akan naik sedikit demi sedikit ya pecahlah langit dengan mengeluarkan apa tadi dengan mengeluarkan yang namanya awan putih ataupun asap putih tadi seperti dikatakan seperti terbelahlah terbelahlah apa terbelahlah bumi dengan nabatan ya bin nabat ya ini nabat itu adalah dengan tumbuh-tumbuhan jadi kalau kita lihat tumbuhan keluar dia kan membelah bumi itu kan jadi kalau ada biji yang tumbuh dari bawah tanah gimana bijinya cuma dibelahnya tanah itu kalau kita mungkin lebih asli ngeliat toge gitu kan toge ya kalau toge mungkin gak di dalam tanah biasanya yang di dalam tanah itu biji-bijian ya seperti umpamanya rambutan kan bijinya yang ditanam ataupun kita katakan kacang kuning ataupun kita katakan kedelai atau buah-buah apa yang ditanam dia lalu dia pecah dan membelah bumi untuk tumbuh begitu keluar lah awan tadi itu dari langit dan dia naik menyebar secara apa namanya ini berturut-turut secara berangsur-angsur naik terus ke atas membumbung tinggi dan itu menunjukkan kedatangan Allah SWT untuk memberikan hukum untuk memutuskan segala perkara diantara para hambaknya itu adalah hari yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat sekali hari yang sangat mengerikan dan sangat agung artinya apa artinya ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tip yang berbahagia bahwa nanti ketika Allah SWT datang dengan para malaikatnya maka itu ditandai langit terbelah pecah dan mengeluarkan asap seperti macam awan putih dan itu menandakan Allah SWT datang dengan para malaikatnya dan itu hari yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat sekali pada hari tersebut mereka turun dari langit apa namanya ini sya'an sedikit demi sedikit jadi berangsur-angsur turun tanzilul malaikat itu sama dunia turunlah malaikat dunia dulu malaikat apa namanya langit dunia akan turun jadi itu apa namanya langit pertama itu itu namanya langit dunia akan turun mereka dulu sumat zaniyah kemudian malaikat yang berada di langit kedua sumat salisah kemudian yang ketiga wahakadah dan begitu seterusnya jadi nanti langit itu akan semacam terbelah dia dan keluar apa tadi awan putih ataupun asap putih gitu ya dan itu menunjukkan datangnya Allah SWT dan malaikat pun turun ya secara bergelombang ah demikian wahadil ayah fisiyaki haleh safiyah zikru maji illahi dan ayat ini dalam dalam redaksinya tidak ada disebutkan kata-kata maji tidak ada disebutkan kata-kata datangnya Allah laki tapi itu menunjukkan tapi disitu di ayat itu ada isyarah ada penunjukkan ya terhadap hal demikian artinya ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah SWT akan 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 datang gitu ini meskipun orang mengatakan kan gak ada di ayat ini disebut kata-kata maji betul tapi ayat ini mengisyaratkan hal itu kenapa li'anna tasyakkukus sama bilgamam innama yakunu limaji karena terbelahnya langit dengan mengeluarkan asap putih ataupun awan putih itu hanya saja itu terjadi karena kedatangan Allah SWT bidalil ayat s-sabiqah dengan dalil ayat yang telah lalu ayat yang telah lalu kita bisa dibacakan Al-Baqarah 210 kemudian juga 6188 kemudian juga Al-Fajr 22 21 22 gitu kan terutama yang terkait dengan itu kan apa ya di Al-Baqarah 210 itu hal yang turun tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka dalam menaungan minal gomami dari asap atau awan awan putih begitu wal malaikat dan para malaikat juga turun nah itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah jadi 210 jadi surah Al-Baqarah ini sebagai dalil bahwa memang Allah SWT datang yang ditandai dengan keluarnya terbelahnya langit dengan mengeluarkan dengan mengeluarkan apa namanya ini awan yang putih nah ayat ini Al-Furqarah 25 ini sebenarnya adalah untuk menguatkan yang terdapat dalam Al-Baqarah 210 10 itu demikian ikhwati filah azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an hadihi arba'u ayatin saqah al-mu'allifu li'isbati sifatin min sifat tillahi wahi al-maji wal-thiyan inilah empat ayat yang dibawakan oleh mu'allif oleh pengarang itu syekhul sifat min sifat tillah untuk menetapkan satu sifat dari sifat sifat Allah apa itu al-maji wal-thiyan itu datang jadi ayat yang dibawakan ini ada empat ayat al-baqarah 210 kemudian al-am 158 kemudian juga al-fajr ayat apa ini ayat 21-22 dan juga al-fulqan ayat 25 ini semuanya penetapan adanya sifat al-maji lillahi tabaraka lillahi tabaraka wa ta'ala wa ahlu sunnati wal-jama'ati yusbituna an-nallaha yakti binamsihi ahlu sunnah wal-jama'at menetapkan bahwasannya Allah memang datang dengan dirinya pada hari kiamat yakti binamsihi datang Allah akan datang li'an Allah ta'ala dhakar dalika nafsih karena Allah yang mengatakan tentang dirinya karena Allah yang menyatakan hal itu tentang dirinya jadi Allah yang mengatakan itu bukannya kita ngarang-ngarang enggak jadi li'an Allah ta'ala dhakar dalika nafsihi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan hal demikian dari dirinya langsung Allah katakan dan Allah adalah lebih mengetahui dengan dirinya dan yang lainnya karena Allah yang paling mengetahui Allah yang paling benar yang paling benar pembicaraannya dari yang lainnya perkataannya maka maka perkataan Allah itu meliputi kesempurnaan ilmu kesempurnaan kejujuran dan penjelasan wali iradah dan kehendak jadi berbeda dengan makhluk kalau kita ngomongnya aja tidak berdasarkan ilmu kadang-kadang ngomongnya yang gak jujur ngomongnya yang begini dan begini tapi Allah berbeda dengan makhluknya kesempurnaan yang ada semuanya kesempurnaan dalam ilmu dalam kejujuran dalam penjelasan dan dalam kehendak dan Allah menghendaki agar Allah menjelaskan kepada kita Al-Haqq yaitu kebenaran dan Allah lebih mengetahui dan lebih baik perkataannya lakin ada satu soal atau satu pertanyaan yang tersisa apakah kita mengetahui bagaimana datangnya Allah itu datangnya Allah itu bagaimana datangnya dia penting datang apakah datang dengan berlari berjalan apa bagaimana datangnya ini soal atau pertanyaan yang disampaikan oleh Asyih Muhammad Muhammad Rasulullah al-Rahimahullah al-jawab jawabnya bagaimana kita tidak tahu bagaimana datangnya Allah kita tidak tahu bagaimana datangnya Allah tetapi apa namanya ini kenapa kita tidak tahu bagaimana Allah datangnya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahkan kita bahwasannya Allah datang tapi Allah tidak memberitahu bagaimana dia datang yang penting dia datang datangnya bagaimana tidak diberitahu karena caranya itu tidak akan bisa diketahui kecuali dengan kita melihat atau melihat bandingannya atau ada berita yang benar darinya contoh ya datangnya email datangnya surat datangnya ini beda-beda sekarang kan datangnya whatsapp datang whatsapp ke kita bagaimana datangnya ya kayak gitu aja kan datangnya barang ke kita melalui pos bagaimana datangnya beda lagi bagaimana diantara makhluk aja beda-beda tapi datang semua kan maknanya secara umum datang semua begitu jadi kalau sesama makhluk saja pun datang itu beda apalagi dengan Allah kan begitu nah maka dikatakan disini keitiahnya kita tidak ketahui kecuali kita bisa melihat Allah atau melihat tandingan Allah atau kita ada berita yang benar bagaimana datangnya Allah tapi ini kan gak ada semua dan ini tidak ada semua dalam sifat Allah contoh alim Allah maha berilmu ilmu Allah itu bagaimana kita gak tahu gak pernah kita lihat Allah juga ya kemudian juga atau melihat yang semisal dengan Allah yang serupa gak ada juga ya atau kita ada berita bagaimana ilmu Allah itu gak juga tapi kita yakini bahwasannya Allah maha berilmu itu titik gitu bagaimananya itu gak tahu kita waliannah dan karena sesungguhnya apabila tidak diketahui apabila karena sesungguhnya karena karena apabila engkau tidak tahu tentang maka engkau tidak tahu juga tentang sifatnya kalau zatnya sudah diketahui maka sifatnya pun tidak ketahui artinya cara bagaimananya itu kita tidak tahu jadi kalau jat sudah kita tidak tahu zat sudah kita tidak tahu maka kaifiahnya pun atau sifatnya pun kita tidak tahu karena kita tidak pernah melihat Allah Nampaknya kita rehat dulu sejenak nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemarin-marin tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim jadi kalau kita sudah tidak tahu bagaimana zat Allah tapi kita yakin dong ada zat Allah iya tapi bagaimana zat itu kita tidak tahu kalau engkau tidak tahu yang namanya zat maka engkau tidak akan tahu juga yang namanya sifat atau kita katakan apabila zat tidak diketahui juhilat sifat tidak diketahui juga sifat caranya bagaimana bagaimananya zat Allah itu ada dan kita tahu dan kita tahu zat itu dan kita tahu bagaimana makna zat tak zat kita tahu zat itu ada dan hakiki dan kita bisa ketahui dan kita ketahui makna zat bagaimana juga makna jiwa begitu juga kita tahu bagaimana makna datang tapi bagaimana zat itu bagaimana jiwa itu bagaimana datang itu tidak kita ketahui tidak diketahui intinya apa di sini ikhwan dan akhwat para pemirsa salam tip yang berbahagia bapak dan ibu bahwa zat Allah itu ada ya hakiki tahu kita tapi bagaimana zat itu kita tidak tahu kita mengetahui bahwa zat Allah itu ada kita tahu sampai di situ tapi bagaimana zat itu kalau kita katakan ini apa namanya kub ini adalah gelas untuk minum atau kita katakan tempat minum kita ketahui dia bentuknya bulat dia warnanya begini kita tahu karena kita lihat tapi bagaimana dengan zat Allah kita tidak tahu kita tidak tahu jadi cukup imanis saja bahwasannya Allah memiliki zat yang zatnya tentu tidak akan sama dengan zat makhluk itu intinya dan kita beriman bahwasannya Allah datang pada hari kiamat dan di atas cara yang layak bagi Allah dan itu kita ketahui yang penting bahwasannya kita beriman Allah datang pada hari kiamat dengan cara yang layak dengan Allah tapi cara yang layak itu kita tidak tahu yang cara yang layak itu yang tepat itu yang memang sesuai itu kita tidak tahu demikian ikhwati billah a'azani Allah ta'ala wa'iyyakum jami'an berikutnya pembahasan berikutnya adalah mukhalifu ahli sunnati wal jama'ah wal raddu alihim bagaimana kita menolak mereka-mereka yang menyelesihi ahli sunnah wal jama'ah mukhalifu ahli sunnah wal jama'ah para mukhalif para apa namanya para penentang atau orang-orang yang menyelesihi para penyelesih ahli sunnah wal jama'ah wal raddu alihim dan cara kita menolak mereka wakhalafa ahla sunnati wal jama'ati fihadihi sifat fihadihi sifat ahlu tahrifi wa taqtil dan menyelesihi ya ahli sunnah wal jama'ah di dalam sifat ini adalah ahlu tahrif orang-orang yang mentahrif orang-orang yang mentahrif atau merubah wa taqtil dan orang-orang yang mengingkari jadi kelompok ini kelompok tahrif dan taqtil mereka ini menyelesihi ahli sunnah wal jama'ah dalam perkara sifat seperti ini lalu mereka mengatakan apa inna allaha laya'ati Allah tidak datang liannaka idha atbatta anna allaha ya'ati karena sesungguhnya apabila engkau datang engkau tetapkan bahwasanya Allah ya'ati datang thabata annahu jism maka tetaplah Allah itu berjism ya wal ajasam mutamah silatun sementara jism-jism itu bermutamah silatun saling apa namanya ini saling berdekatan atau saling ya saling mirip gitu saling bermiripan jadi kalau apa namanya ini kita tetapkanlah bagi Allah itu datang ya maka kata mereka sama dia punya jism jism itu ya tubuh ya yang mungkin terdiri dari apa namanya ini darah tulang dan sebagainya itu menurut mereka gitu wal ajasam dan jism-jism itu yang berjism yang bertubuh itu mutamah silatun itu saling bermiripan saling bersamaan kemiripan kan contoh kita punya tubuh ya orang lain punya tubuh tubuh kita dengan tubuh dia hampir mirip kan dari sisi komponennya ada darah ada tulang ada apa segala macam gitu kan ah gitu jadi menurut mereka ahlusna wal jamaah yang menetapkan datangnya Allah berasakan alil-alil yang ada ya itu disilsihi disilsihi oleh ahlu tahrif itu orang-orang yang suka mentahrib itu suka-suka merubah dan orang-orang yang suka apa namanya mengingkari jadi ahlu tahrib mereka mengingkari gak mau mereka mengatakan Allah datang pada hari kiamat kenapa karena kalau kita tetapkan Allah datang pada hari kiamat maka Allah berjisim ada bentuk tubuhnya gitu dan kalau sudah berjisim dia maka dia akan mirip dengan makhluk-makhluknya maka ini gak boleh menurut mereka maka dijawab oleh ahlusna wal jamaah maka kita katakan hadihi dakwa wa kiasun baltidun ini adalah sebuah dakwa klaim ya klaim wa kiasun baltil dan kias yang baltil jadi kalau mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah datang berarti Allah itu ada jisimnya sudah berjisim maka ini tidak boleh nah itu menurut apa namanya ini menurut mereka maka dijawab oleh al-syeikh Muhammad al-syeikh Muhammad al-syeikh hadihi dakwa wa kiasun baltila hadihi dakwa wa kiasun baltilun ini merupakan klaim semata ya klaim semata wa kiasun baltil dan kias yang yang batil nah gitu kenapa li'annahu fi muqabal ti nasi karena dia melawan atau membantah nas teks yang langsung dibantahnya karena mereka mengatakan Allah gak datang sementara Al-Quran mengatakan datang yang mereka selisihi apa sini ayat langsung mereka selisihi ya wa kulu sya'in yaudu ila nasi bil-ibtal dan segala sesuatu yang kembali kepada nas bil-ibtal dengan pembatalan fahuwa batilun maka itu batil mereka kan batalkan Allah bilang datang mereka bilang gak datang berarti segala sesuatu yang dinisbahkan ya kepada nas secara batil maka yang dinisbahkan itu batil itu intinya jadi apa namanya ini kalau mereka mengatakan Allah tidak datang bagaimana dengan dalil itu ya apa mereka ingkari dalil itu ini sangat berbahaya khuatibillah wa'zaniallahu ta'ala wa'iyyakum jamin jadi segala sesuatu akan kembali kepada nas dengan pembatalan artinya ada sesuatu yang dari luar datang membatalkan nas itu bahwa batil maka sesuatu itu jadi batil liqaulih ta'ala karena firman Allah wa'inna dan sesungguhnya kami atau kalian sungguh benar diatas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata nah begitu jadi artinya imma kita benar kalian yang salah imma kami yang salah kalian benar gitu gak ada istilahnya bayna-bayna diantara-diantara gak ada jadi wa'inna sesungguhnya kami atau kalian wahai orang kapir la'ala berdasarkan berada diatas petunjuk atau berada dalam pidolali mubin yaitu apa dalam kesesatan yang nyata jadi gak ada kalau nas sudah menetapkan ya tetap kalau nas mengatakan ditolak ya ditolak ini bukan kita bisa soal selera soal lain-lain tidak demikian jadi ini nyata ya tidak ada bayna-bayna itu gak ada imma batil itu aja ya faidakulta ada yang mengatakan inna hada ladhi ada ila nas bil ibtal walhaq maka jika engkau mengatakan bahwasanya yang kembali kepada nas itu dengan pembatalannya yang mengatakan tidak datang itu walhaq itulah yang benar nah gitu soal nas subatilan maka nas itu sendiri menjadi batil ya jadi kalau kita katakan bahwasanya yang kembali kepada nas itu pembatalannya bahwa memang Allah SWT gak datang maka nas itu sendiri teks ayat itu pun jadi batil dan itu mustahil ya dan membatalkan satu teks dari Al-Quran dan hadis itu sebuah kemustahilan gak boleh bahwasanya nas itu yang benar maka jadilah klaim mereka itu menjadi batil dan seharusnya demikian dan tidak boleh tidak artinya harus nas mereka apa namanya klaim mereka yang batil kalau kita katakan bahwa nas yang benar teks Al-Quran yang benar maka apa yang terjadi maka yang klaim-klaim bahwasanya Allah SWT tidak datang pada hari kiamat padahal Allah sendiri mengatakan datang maka itu adalah apa maka adalah perkataan itu batil jadi yang benar adalah nas dan perkataan mereka adalah batil kemudian kita katakan apa yang melarang Anda apa yang terlarang dari datangnya Allah SWT dengan dirinya sendiri berdasarkan cara tertentu artinya apa sih masalahnya kalau Allah datang dengan dirinya dengan cara tertentu yang Allah kehendaki masalahnya apa yang sehwat itu kita kenapa kita sehwat kira-kira mereka mengatakan apa yang terlarang yang terlarang itu yang terlarang itu menurut mereka kalau kita tetapkan hal demikian kepada Allah maka engkau adalah memastil engkau adalah yang menyerupakan atau engkau yang memisalkan jadi kata mereka begitu kalau kita tetapkan Allah SWT datang pada hari kiamat dengan dirinya itu menunjukkan apa menunjukkan bahwa kita ini sedang memastil sedang apa namanya ini memisalkan Allah sedang membuat permisalan kepada Allah SWT dengan makhluk-makhluknya kita katakan hada khotok ini adalah sebuah kekeliruan jadi kita katakan tadi bahwa apa yang terlarang rupanya kalau Allah datang pada hari kiamat dengan dirinya berdasarkan cara tertentu yang Allah kehendaki mereka mengatakan kan almane yang dilarang itu adalah apabila engkau menetapkan hal demikian bahwasanya Allah datang maka dikatakan engkau mumasil engkau adalah orang yang memiripkan atau menyerupakan Allah SWT dengan yang lainnya karena kan makhluk datang Allah datang juga berarti sama dong menurut mereka demikian kita mengatakan ini adalah sebuah kekeliruan keliru kalau kalian katakan gara-gara kita menetapkan Allah datang lalu berimbas kepada penyerupaan atau permisalan Allah dengan makhluknya ini adalah sebuah kekeliruan kita mengetahui maka kita sesungguhnya kita mengatakan sesungguhnya kita mengatakan bahwa kita mengetahui bahwasanya almaji wal itian datang dan itian itu berbeda sehingga kepada makhluk pun berbeda antara apa antara itian dan antara itian wal maji artinya gak usahkan kita jauh-jauh gitu berbicara tentang sang khalik Allah kata maji datang aja pun diantara manusia berbeda contoh seseorang yang rajin yang datang yang dia datang sebagaimana yang hadir sebagaimana turunnya dia dari tempat yang tinggi dari kegiatan kegiatannya artinya kalau seseorang yang rajin ketika dia melakukan suatu perkara masya Allah itu betul-betul cepat gak dilama-lamain gitu lakinahulai sayamshi marahan tapi dia bukan berjalan secara sombong enggak jadi kalau kita katakan manusia yang rajin itu dia datang seolah-olah dia turun dari tempat yang tinggi dari kegiatannya artinya kalau orang yang rajin itu jalannya cepat jalannya cepat mengerjakan tugas cepat nah gitu ya jadi manusia yang rajin itu yang dia datang seperti seolah-olah turun dari tempat yang tinggi datang dengan cepat masuk kelas tertib segala macamnya lakinahulai sayamshi marahan tapi bukan dia berjalan dengan penuh kesombongan enggak dia memang cepat saja langkahnya kakinya dicepatkan dia berjalan sombong kita katakan begitu ya apakah yang seperti ini itu seperti manusia yang berjalan di atas tongkatnya tidak dia memindahkan satu kakinya dari tempatnya kecuali setelah keletihan dan kecapean artinya kalau kita bandingkan antara datangnya orang yang rajin orang yang disiplin dengan orang yang penyakitan dua-dua datang tapi bedanya berbeda datang keduanya ada yang datang dengan cepat tapi ada datang yang pelan-pelan karena dia hanya menggunakan tongkatnya tadi kan tapi dua-duanya kan maknanya datang ah demikian ikhwati billah wa'azani allahu ta'ala wa'iyakum jami'an waktu kita sudah berakhir mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa ketemu di lain waktu ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami meskipun belum tuntas ini sebenarnya tapi karena keterbetasan durasi waktu kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami semoga Allah mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat dan kepada semua perimirsa dan penonton diberikan oleh Allah tambahan ilmu hadha wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallah bihamdika wassalamu'ala ilaha ila anta astaghfirullah wa'ala alihi wa sallam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!